Intro Melanjutkan apa yang saya sampaikan dalam percikan Hekma yang sebelum ini Di dalam percikan Hekma sebelum ini saya menyebutkan tentang Tawubat Sebagai dasar dari seluruh perjalanan suluk kita Melewati berbagai makom atau makomat Saya sebutkan disitu bahwa jika Tawubat itu merupakan dasar makomat Maka dasar dari hal yaitu keadaan spiritual yang terbentuk Karena keberadaan kita di suatu makom itu adalah cinta Atau mahabbah Maksudnya cinta kepada Allah SWT Dan seperti saya sebutkan di dalam episode sebelumnya Tawubat ini harus diwarnai, dicirikan oleh niat yang tulus, yang kuat, tidak tergoyahkan Untuk kita memperbaiki diri Dan disamping itu juga hati kita merasa sedih Karena kita sebelumnya sudah melakukan pembangkangan kepada Allah SWT Nah kesedihan hati dan niat yang tulus ini Inilah yang nanti akan melahirkan cinta atau mahabbah kepada Allah SWT Nah apa yang dimaksud dengan mahabbah kepada Allah SWT Dan ini juga ditunjukkan di dalam Al-Quran Di salah satu ayat Al-Quran Allah SWT mengatakan bahwa jika kalian ini memalingkan diri dari Allah SWT Maka Allah akan datangkan orang-orang yang Allah cinta kepada mereka Dan mereka cinta kepada Allah Inilah firman Allah SWT sendiri di dalam Al-Quran Nah orang yang cinta kepada Allah Meskipun cinta itu seperti dikatakan oleh banyak kaum sufi Sulit dideskripsikan Tapi seperti kata Rasulullah SAW Itu ada tanda-tandanya Nah orang yang cinta kepada Allah ini adalah orang yang selalu ingin Allah ridho kepada dia Dia ingin melakukan apa saja supaya Allah ridho Dan dia berusaha sebisanya untuk menghindar dari melakukan sesuatu yang membuat Allah tidak ridho kepada dia Nah lebih dari itu Orang yang cinta kepada Allah ini selalu terbayang-bayang akan Allah SWT Hidupnya ini dari detik ke detik itu dikuasai oleh bayang-bayang atau perasaan akan kehadiran Allah SWT Dan jika dia berada di dalam momen-momen ketika dia tidak mengingat Allah Maka hidupnya akan tidak bahagia Dia akan gelisah Jadi dia sudah tidak bisa lagi lepas dari Allah SWT di dalam setiap momen dalam hidupnya Dia selalu rindu, selalu ingat Allah Selalu mengingat kebaikan-kebaikan Allah Selalu tergantung kepada Allah SWT Inilah mungkin suatu keadaan yang sempat saya singgung di dalam percikan hikmah yang pertama Disebut sebagai keadaan ehsan Rasulullah SAW mengatakan ehsan itu apa? Ehsan itu adalah Anta'budallah ka'naka tarah wainlam takun tarah wainnahu yarad Gitu ya Ehsan adalah terjemahan yang umum dulu Beribadah kepada Allah Seakan-akan kamu melihatnya Kalau kamu tidak bisa melihat Allah Ada yang menambahkan tidak sekali-kali kamu akan bisa melihat Allah Maka yakinlah bahwa Allah melihatmu Sebetulnya di dalam tafsir kaum sufi khususnya Ibn Arofi Manusia itu dipercaya bisa melihat Allah Syaratnya kalau dia bisa menghilangkan dirinya Dia sudah hilang egoismenya Langkah-langkah mu jahadahnya telah berhasil menundukkan egonya Jadi wainlam takun Kalau kamu sudah tiada Kamu sudah Kedirianmu sudah berhasil kamu hilangkan Kamu akan bisa melihat Allah Nah di potongan pertama hadith yasan itu Rasulullah mengatakan Anta'budallah ka'naka tarah Di dalam kesempatan lain saya sudah Jelaskan bahwa Sesungguhnya istilah Anta'budallah Sebaiknya diterjemahkan sebagai Dan memuja Allah Mencintai Allah Tunduk kepada Allah Hidupnya dikonsentrasikan Dalam keadaan melayani Allah Dengan penuh cinta Ka'naka tarah Jadi memuja Allah dengan penuh cinta Dalam keadaan kamu terus melihat Allah Dalam keadaan Allah itu terbayang-bayang di matamu Inilah cinta Jadi kaum sufi memang selalu Mengutip hadith tentang ehsan ini Untuk menyatakan bahwa tasawuf itu adalah Prinsipnya cinta Dan cinta inilah basis dari semua hal Semua keadaan spiritual yang akan bisa kita capai Dalam perjalanan sulu Itu hanya akan muncul Jika kita sudah mengembangkan Kecintaan kepada Allah Seperti yang saya uraikan sebelum ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih